Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Dios Project, channel yang membagikan entertainment news dan hiburan. Kali ini kita akan membahas sebuah berita dari masker, scuba, dan buff yang dilarang digunakan di dalam KRLL. Karlantaran dianggap kurang efektif dalam menangkap COVID-19. Hal ini disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19, menyatakan bahwa masker, scuba, dan buff adalah masker dengan satuan lapisan saja dan terlalu tipis, sehingga kemungkinan untuk tembus lebih besar. Masker scuba atau buff ini, seperti ini gambarnya teman-teman, ini adalah dengan satu lapisan saja dan terlalu tipis dan kemungkinan untuk tembus terlebih besar. Kali ini juga disampaikan di kanal Youtubenya Sekretariat Presiden pada selasa kemarin 15 September 2020. Selain itu, masker scuba mudah ditarik ke leher dan membuat penggunaannya sia-sia. Masker ini merupakan alat penting yang saat ini sangat penting, teman-teman, karena untuk mencegah penolakan virus corona, sehingga masyarakat perlu menggunakan masker berkualitas. Masyarakat Indonesia bisa menggunakan masker bedah yang banyak kita temukan di apotek, teman-teman, atau masker kain yang terdiri dari tiga lapisan kain katun. Masker yang baik adalah masker bedah dan ini biasanya digunakan untuk rumah sakit dan juga digunakan masker kain untuk masyarakat yang sehat. Masker kain yang bagus ini adalah berbahan katun dan berlapis tiga, karena masker yang berlapis tiga ini mampu menyaring partikel virus. Masker berbahan katun dan berlapis tiga ini penting karena dapat menyaring partikel virus dan akan lebih baik dengan jumlah lapisan lebih banyak lagi. Sebelumnya PT. Kereta Komuter Indonesia, KCI telah menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan penumpang mengenakan masker selama naik KRL. Demikian berita viral minggu ini. Kita bertemu di video-video yang lainnya. Sampai jumpa. Dadah!